Intro Waduk Johor yang berada di Dusun Bareng, Desa Johor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dibangun dari tahun 2014 lalu hingga saat ini kurang bermanfaat bagi petani. Pasalnya kedalaman waduk kurang sehingga air yang ditampung saat musim hujan tidak mencukupi untuk pengairan petani pada musim kemarau seperti saat ini. Waduk yang dibangun oleh Das Berantas Provinsi Jawa Timur di Kediri, dari awal nampaknya pembangunannya dianggap salah. Karena kurang kedalaman, akibatnya pada tahun 2015 lalu, waduk ini pernah jebol dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat Dusun Bareng. Puluhan ternak hanyut dan juga beberapa rumah penduduk roboh akibat diterjang tumpahan air waduk. Saat ini kondisi waduk Johor dapat dilalui sepeda motor petani yang hendak ke sawah. Karena tidak ada air yang tertampung di waduk, tetapi sebagian waduk yang kondisi kedalamannya mencukupi, masih ada sisa air tampungan yang dapat dimanfaatkan untuk petani sekitar. Meski menggunakan mesin diesel untuk mengangkat air dari waduk ke sawah, tetapi hal ini dapat membantu petani yang kondisinya kekurangan air. Keringan ini karena membung ini menurut saya satu kurang adanya kedalaman dan juga penampungannya itu luas sekali membung ini, tapi kurang dalam semuanya. Bukti yang autentik itu yang masih dalam, yang di sebelah sana masih dalam, itu airnya juga bisa dimanfaatkan sama masyarakat untuk mengenangi, walaupun pakai diesel, mengenangi jagung-jagung yang ada di seputaran yang masih dalam. Harapan saya mudah-mudahan tidak seberantas dari Kediri atau Provinsi atau Pemerintah daerah, mungkin bisa Provinsi atau Pusat mau memudahkan embung ini supaya didalemkan lagi, sehingga bisa membantu untuk pengairan itu Pak, yang sebelah sana itu pengairan sawah-sawah masyarakat. Dan juga membantu untuk memudahkan sumber-sumber yang di bawah sana itu lebih mudah lagi. Karena kondisi waduk mengering, masyarakat sekitar memanfaatkan waduk sebagai area persawahan. Sawah miliknya saat ini tidak bisa ditanami akibat kemarau panjang. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, Garda TV selamat menikmati! Terima kasih telah menonton